Pernikahan di atas kertas Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Cap. 117 Senja yang larut dalam perasaan bahagia, tak sadar bahwa suaminya mudah kuncuk. Bak putri malu yang terinjak sepatu manusia, mudah tergoda oleh istrinya, bahkan hanya dari tatapan manjanya. Mancing ya kamu, tanya Fauzan Sinis. Ini di pesawat loh, gak ada kamar pribadi khusus di sini loh. Jangan mincing-mancing lah, seru Fauzan menambahi lagi. Kamu tuh kenapa sih? Aku cuma pengen dipeluk doang, ya ampun. Manja salah, galak salah. Ah kamu mah, kesal senja melepaskan pelukannya sambil menjauh dari sang suami. Ih gak gitu. Kalau kamu mancing-mancing kayak gitu, nanti aku kepengen lagi gimana? Ini masih di pesawat loh. Jakarta masih jauh banget. Jangan marah kayak gitu dong. Maafin aku ya, bujuk Fauzan melembut. Senja yang memilih untuk membuang pandangannya ke arah jendela. Nampaknya pemandangan awan dari atas masih menjadi pemandangan yang tak bosan dilihat. Apalagi kalau hatinya lagi dalam keadaan kesal. Fauzan menyadari bahwa ada beberapa pasang mata yang tengah mengamati mereka. Mata yang selalu penasaran dengan hubungan mereka. Apakah pernikahannya langgeng, romantik atau sebaliknya? Apa ada masalah dengan saya dan istri saya? Tanya Fauzan dengan garang kepada beberapa pramugari. Tidak ada pak. Maafkan kami, ucap mereka sambil masih menundukkan kepalanya. Sekali lagi saya lihat kalian menatap dengan seperti itu. Jabatan kalian di sini pertaruhkan. Mengerti, seru Fauzan mulai memuncak emosinya. Para pramugari itu pun semakin menunduk ketakutan. Mereka tidak mau usaha mereka. Jabatan mereka selama ini jadi pelampiasan dari rasa penasarannya. Terkadang yang memiliki kuasa suka seenak hati saja. Lebai banget, dikit-dikit ngancem, dikit-dikit bikin keputusan sendiri. Makanya jadi orang tuh jangan baperan. Coba sedikit belajar memahami. Gak usah dikit-dikit punya pikiran yang otoriter. Kenapa es? Seru senja tanpa melihat Fauzan. Gimana mau ngajarin aku untuk jadi pebisnis yang sukses kayak kamu? Kalau ngomong aja masih emosian. Fauzan langsung menjatuhkan kepalanya di paha sang wanita. Rasanya ingin sekali meminta ampun atas segala kehilafan. Tapi sayang, hilafnya kebanyakan. Sepertinya kesalahan selalu terletak pada laki. Salah mulu aku, ya ampun. Apa sih yang bisa bikin kamu gak nyalahin aku? Coba deh, bilang deh. Aku mau tahu coba. Apa yang bikin wanita gak akan menyalahkan prianya? Tanya Fauzan serius. Apa yang bikin perempuan gak menyalahkan laki-laki? Hem apa ya? Jawabannya saat gak ada kesalahan. Dem. Jawabannya cukup singkat, tapi memiliki makna. Apa maksudnya? Perempuan gak akan menyalahkan laki-laki hanya jika saat gak ada kesalahan saja. Itu artinya laki-laki memang akan selalu salah. Baiklah. Apapun kekeliruannya, kesalahannya akan selalu tetap pada laki-lakinya. Gumam Fauzan mengulangi jawaban senja. Apapun terserah kamu deh sayang. Yang penting kamu seneng dan nyaman. Sore ini Agnes sengaja tidak pulang bersama sang ayah. Ia lebih memilih pulang lebih dulu. Tepat pada jam pulang kantor, tanpa lebih sedikit pun. Sedangkan sang ayah, tentu masih saja berkutat dengan dokumennya. Sesampainya di rumah, Agnes langsung mencari sang ibu. Sosok yang selalu membuatnya penasaran. Penasaran tentang masih adakah rasa yang tersisa untuk sang ayah. Rasa yang sempat memudar atau bahkan musnah. Bi Inah, mama aku ada di mana? Tanya Agnes pada Bi Inah yang masih membersihkan wastafel. Nyonya tadi baru aja balik ke pavilion, non. Tadi abis bantuin bibi bikin makan malam, nyonya langsung kesana. Kayaknya lagi gak enak badan deh non. Soalnya gak biasanya murung kayak tadi gitu. Ucap Bi Inah. Murung, Agnes menyadari bahwa kata-katanya cukup membuat sang ibu kepikiran. Tentang laki-laki yang pernah ia lukai. Haris, sang ayah. Apa mama bener-bener gak mau balikan lagi sama papa ya? Apa kesalahan di masa lalu mereka terlalu fatal sampai bikin maaf gak bisa memperbaiki semuanya? Agnes mengintrospeksi dirinya sendiri. Ia khawatir akan keadaan sang ibu, terlebih pada hatinya yang pasti sedang tidak baik-baik saja. Pasti, trauma yang mendalam. Tapi harusnya kan Haris yang mengal. Kembali pada topik sebelumnya. Wanita selalu benar bukan? Agnes melangkahkan kakinya menuju pavilion yang ditempati sang ibu. Dilihatnya sang ibu tengah menyirami tanaman bunganya. Dengan wajah muram durja, Neta terlihat datar saat memberikan air. Mama, sapa Agnes menghampiri? Mama baik-baik aja kan? Hei sayang, kamu udah pulang, naik apa? Sama papa kamu kan? Tanya Neta berpura-pura tersenyum. Mama emang gak capek apa? Tanya Agnes yang langsung direspon tatapan aneh oleh Neta. Capek karena harus terus-menerus berpura-pura dalam keadaan. Lalu berbohong pada diri mama sendiri. Kapan mama mau jujur sama hati mama? Disakiti itu rasanya sangat gak enak loh mah. Apalagi menyakiti diri sendiri. Neta menatap nanar wajah Agnes yang sangat serius itu. Ia yakin kali ini Agnes bukan sedang mengajaknya bergurau. Tapi ucapannya benar-benar dari hati. Neta sadar. Agnes bukan lagi anak kecil yang bisa dibohongi. Apaan sih Nes? Mama gak lagi bohong sama diri mama sendiri kok. Beneran sayang? Ucap Neta mencoba menenangkan Agnes. Jangan bikin mama melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Jangan minta mama untuk terjun ke jurang yang sama. Karena itu gak mungkin. Masuk ke jurang yang sama. Itu artinya juga akan berada di posisi yang sama dengan sebelumnya. Mah, tolong banget. Jangan suuzon kayak gitu terus. Aku sedih kalau mama kayak gini. Aku tuh pengennya mama balikan lagi sama papa. Perbaiki apa yang salah dari kalian. Bukan maksud aku. Mama harus masuk ke jurang yang sama. Lalu mengulangi kesalahan yang sama. Big no. Tapi ini tuh kesempatan buat mama. Memperbaiki diri. Memperbaiki hubungan mama sama papa kayak dulu. Agnes menggenggam tangan sang ibu dengan erat. Ia berharap ada secerca harapan yang dapat membuatnya tersenyum. Setidaknya sedikit kabar baik. Dari jawaban yang tengah diharap-harapkan selama ini. Ya aku gak mau. Kalau mama mau ngeliat aku bahagia. Ya mama harus bahagia dulu. Bagaimana caranya seorang guru bisa mendidik muridnya untuk menjadi pintar matematika? Jika guru itu sama sekali tidak bisa menghitung, tanya Agnes yang membuat neta terdiam. Di tengah neta yang terdiam, ada sepasang telinga yang mendengar dari kejauhan. Sepasang telinga yang masih memiliki hati yang sama sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Haris, dengan hatinya yang sama. Kalaupun kamu gak mau terima aku lagi di dalam kehidupanmu, setidaknya kamu masih mau berada di sini. Meski alasannya hanya untuk anak-anak kita. Satu yang perlu kamu tahu. Hati dan perasaan aku ke kamu itu masih sama seperti pertama aku meminang kamu dulu. Aku juga masih menjaga sumpah janji aku untuk buat kamu bahagia. Walaupun harus mengorbankan hatiku untuk terluka. Di perjalanan darat menuju rumah, senja tengah terlelap di dalam mobil. Sepertinya perjalanan udara cukup membuatnya tak nyaman. Tubuhnya juga terasa lebih lelah dari biasanya. Ya, kini mereka sudah sampai di Jakarta. Ibu kota yang punya segudang cerita. Kota yang punya sejuta harapan tanpa bisa memberikan kepastian yang indah. Hanya untuk mereka yang memiliki bekal saja. Kamu terlihat selalu cantik. Terus cintai aku sampai di surga ya. Aku gak mau cukup mencintai hanya sampai di dunia aja. Terlalu kurang. Dan aku, aku gak tahu apaku bisa hidup setelah kamu gak ada di sisi aku. Kamu sehat terus ya sayang. Gumam Fauzan sambil mengamati wajah teduh senja. Mau sampai kapan kamu ngeliatin aku kayak gitu? Tanya senja yang masih memejamkan matanya. Fauzan terkejut saat mendengar suara senja. Matanya terpejam tapi telinganya begitu peka mendengar. Oh bukan. Matanya yang terpejam bisa mengamati gerak-gerik Fauzan. Sungguh mengerikan. Bukannya kamu tidur? Tanya Fauzan terkejut. Dari tadi kan kamu pulas. Kenapa tiba-tiba jadi bisa ngerespon suara aku? Sayang, kamu harus ingat. Wanita itu matanya ada di mana-mana. Mereka bisa melihat tanpa membuka matanya. Mereka bisa menerka tanpa harus diberitahu. Bahkan mereka juga bisa menghilang. Tanpa aba-aba. Apalagi jika perhatiannya selama ini tidak dipedulikan. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Kuyau. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih telah menonton!